Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar anda? Selama 30 menit, kami akan menyajikan sejumlah cerita penuh warna yang akan kami kemas dalam cerita kita. Bersama saya Tiara Harap, inilah cerita kita selengkapnya. Nah pemirsa, di masa pandemi COVID-19 seperti ini, kita harus pintar-pintar memilih makanan tentunya. Makanan yang penuh manfaat ini sangat dicari di tengah pandemi seperti ini. Seperti kelapa bakar yang rasanya tidak hanya enak dan juga menyegarkan. Namun memiliki banyak manfaat bagi kesehatan seperti bisa mengatasi dehidrasi, kemudian juga menetralkan racun. Dan yang paling penting dan juga menarik di pemirsa ini membantu menurunkan berat badan. Eh tapi yang terakhir, ini juga harus memiliki pembuktian tersendiri ya pemirsa. Nah kemudian kelapa bakar ini juga diyakini bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Nah coba kita simak seperti apa sih sebenarnya cara pembuatan minuman kelapa bakar. Inilah ceritanya. Pemirsa di rumah yang sudah tidak sabar mencicipi inovasi kelapa bakar yang baru saja kita tonton nih pemirsa. Saya juga tentunya ingin segera mencoba inovasi kelapa bakar. Berbicara mengenai inovasi, ini di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara ini ada polisi pemirsa. Seorang polisi yang kemudian berinovasi untuk menyulap mobilnya menjadi mobil perpustakaan keliling yang bisa bermanfaat bagi siswa-siswa di daerah terpencil. Nah seperti apa nih penasaran? Kita langsung saja lihat ceritanya yuk. Nah menarik sekali ya pemirsa. Ide-nya ini bisa bermanfaat bagi orang banyak dan juga siswa-siswa di desa-desa terpencil di sana. Dari tadi dari Sulawesi Tenggara, kami akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan ke Jawa Barat. Kali ini ada mantan karyawati yang sukses meraup uang jutaan rupiah dari ternak ikan cupang. Nah bagi Anda yang hobi memelihara ikan cupang ini juga harus menonton cerita kita setelah ini ya. Tetaplah bersama kami pemirsa. Masih di cerita kita pemirsa seperti janji saya tadi ya, saya akan mengajak pemirsa di rumah nih untuk berjalan-jalan ke Jawa Barat menyaksikan cerita ternak ikan cupang yang menjadi tren populer di tengah masyarakat saat ini, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Nah di Cianjur, Jawa Barat, pemirsa mantan karyawati sukses meraup uang jutaan rupiah dari beternak ikan cupang. Menarik ya, kita lihat liputannya. Mungkin nih pemirsa yang tadinya tidak tertarik dengan ikan cupang, yang sudah mulai tergiur untuk melakukan budidaya dan juga ternak ikan cupang karena keuntungannya ternyata bisa begitu banyak ya pemirsa ya. Sesaat lagi kami akan menghadirkan informasi mengenai DJ International David Guetta nih yang mengadakan konser musik dan dananya nih diperuntukkan untuk guru dan juga siswa yang terimbas dampak COVID-19. Informasinya ada di cerita kita sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan cerita kita pemirsa. Jika tadi kita sudah berjalan-jalan di dalam negeri nih saatnya, sekarang kita ke internasional. DJ International David Guetta memberikan pertunjukan musik di atas salah satu gedung tertinggi di Dubai Uni Emirat Arab. Pertunjukan ini pemirsa disampaikan untuk menggalang sumbangan bagi anak-anak serta ibu dan juga bapak guru sedunia yang proses belajar mengajarnya nih terimbas pandemi COVID-19. Menarik ya, seperti apa ceritanya? Kita lihat langsung yuk. Pemirsa ya, meskipun tidak ada penonton karena di tengah COVID-19, jika sebelumnya ini ada kriuhan penonton, sekarang harus disaksikan secara virtual. Tidak terasa cerita kita harus selesai sampai di sini, pemirsa dan cerita kita akan tetap hadir dari hari Senin sampai Jumat di waktu dan juga tempat yang sama. Cerita kita untuk berbagi cerita. Saya Tiara Harap, pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!